Nah dengan ditetapkannya Permendak 8 2024 ini sebagai perubahan Permendak 36 2023 atau 7 2024 diharapkan dapat menyelesaikan kedua permasalahan atau kendala perizinan import dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama kita. Nah untuk pelan kesanaan dari penyelesaian kedua persoalan tersebut diminta kepada para pelaku usaha ini yang terkait dengan mereka yang belum mempunyai persetujuan import pada saat barangnya sudah masuk ini untuk kembali mengajukan persetujuan import melalui mekanisme di Kementerian Perdagangan atau melalui industri itu. Nah kemudian untuk kontainer yang tertahan dan belum mengajukan atau tidak bisa mengajukan pengurusan import ini untuk mengajukan kembali sesuai dengan perizinan import. Nah bagi barang yang sudah masuk sebagian, artinya sudah mempunyai perizinan import dan mempunyai pertek namun barangnya belum seluruhnya dibebaskan atau belum semuanya masuk wilayah, masih tertahan di pelabuhan nah ini bisa langsung berproses untuk perizinan importnya. Jadi ini untuk bisa segera bisa dikelirkan. Nah seluruh sesuai dengan arahan Bapak Presiden, seluruh KL diharap mendukung percepatan ini terutama juga Kementerian Perdagangan agar penerbitan pilihnya cepat kemudian perindustrian yang juga masih memiliki pertek di baja maupun di tekstil itu SLA-nya maksimal 5 hari. Jadi ditegaskan maksimal 5 hari ini seluruh perizinannya sudah bisa beres sehingga dari Kementerian Perdagangan bisa menerbitkan BI. Nah ketentuan teknis lainnya tentunya diharapkan masing-masing KL bisa mendorong percepatan dan penyelesaian masalah perizinan import. Nah selain pengaturan kembali perizinan import barang pada permendak baru juga diatur terhadap barang-barang yang non-komersial atau bukan barang dagangan atau personal use kebutuhan batang pribadi ini dikeluarkan dari pengaturan permendak dan nanti diatur melalui Permendak atau melalui diri jenis BIATUKai. Nah tentu besok saya dan Bu Menteri Keuangan akan ke Tanjung Priok untuk melihat sosialisasi daripada Permendak yang baru ini dan diharapkan Bapak Presiden minta agar barang yang tertumpuk di pelabuhan ini bisa segera dikeluarkan.